Hai welcome back my youtube channel ketemu lagi dengan aku kalian bisa lihat kan di video kali ini aku mau makan-makan lagi aku ini buat sendiri ini kue tiaunya di kamera kurang kelihatan ya merahnya ini emang nggak merah sih karena aku juga nggak pakai kecap biar lebih pedas ini tadi nanti kalian lihat sendiri aku preparing cabainya kayak gimana masaknya nanti aku disipin video masaknya di akhir video ya lama langsung aja aku mau makan ya tuh dipake basho doang guys aku nggak pakai telur namanya kue tiaw geprek karena aku pakai sambal geprek bikinnya yuk makan bareng yuk siapin makanan kalian Hai jangan lupa baca doa sobat kotornya nih banyak banget aku ngomotnya ngomot panas banget siang bolong aku bikin videonya untuk sualatan pertama langsung kerasa pedasnya terus gurih banget guys ini baksonya kenapa aku angkat-angkat kalau aku taruh sini gak kelihatan loh walaupun nanti tangan aku abis ini pegel jadi tadi kan mienya banyak banget terus aku bagi dua sama mamaku sekarang mamaku juga lagi makan di belakang kamera kok tadi dia pedas banget pedas banget ya ma habis seger guys aku tuh suka banget makanan pedas-pedas gak tau kenapa dari kecil oh iya akhirnya juga aku mau sambil challenge gak usah minumnya dari awal sampai akhir aku emang biasa gitu sih makan kayak minumnya tuh terakhir sumpah udah senagi tapi komen di bawah ya kalian lebih suka kalau ke nasi goreng itu mie kwetio atau mie yang keriting itu komen di bawah ya terus sedikit cerita tadi aku masaknya sampai bangpis-bangpis terus karena sengin pedasnya banget kalau aku ketukang nasi goreng itu suka semuanya sih suka ganti-ganti menu gitu juga tangan aku sempah ini tuh sebenarnya putih tapi ada cabainya banyak tuh kalian bisa lihat gak sih cabai rawit semua aku makanya karena aku emang enggak suka cabai merah sukanya cabai rawit oh iya kalau kalian salpok luka-luka jenangan aku itu tuh aku alergi guys aku alergi makan ikan jadi aku gak bisa sama sekali makan ikan sekarang kalau enggak ya gini ada muncul bintik-bintik kayak gitu padahal aku suka banget ikan tongkol guys dulu tapi gak ketahukan apa aku tiba-tiba alergi kita lanjut makan lagi aku pegel tadi tangannya kalian suka seneng joget-joget gitu gak sih kalau makanannya enak sumpah ini baku aku beli cuma 5 ribuan isi 20 biji di pasar deket rumahku namanya pasar ariat terus enak berasa murah banget ya nyata mau makan enak itu gak harus mahal kita bisa bikin sendiri di rumah daripada uangnya harus buat makan di restoran kalau rasanya enakan di rumah pipiku besar banget menurut kalian gimana anak-an masakan rumah atau masakan di luar teman di bawah ya kalau ada suara piring itu berarti mamaku juga lima kan samping aku tadis juga sih aku gak bisa bohong sumpah itu enak banget sih menurut aku enak banget sih ades pi gak pernah berhenti makan pedes kayaknya tuh aku ikutnya dulu kayaknya tuh kalau makan kalau gak makan pedes tuh gak enak ya kalau bagi yang suka pedes komen di bawah deh aku mau tau yang nonton video aku tuh rata-rata suka pedes atau biasa aja sedang atau emang gak suka komen di bawah ya aku suruh komen mulu gak apa-apa ya biar kita makin kenal aja sumpah banyak cabainya guys dari tadi tuh aku punya terus sampe bersih sumpah tuh apa nih baso still kecil pikik harganya murah enak lagi gak ngerti lagi keringetan guys apa sih ingetan aku bentol digigit nyamuk tadi gil 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 sopan lagi guys habis banget habis aku langsung minum aja ya ctw ini minumnya air putih campur es batu doang ya sore tadi aku udah beli bekas beli apa namanya tepoci di pasar cuma tepoci nya udah aku habisin plus sisa es batunya aku kasih air deh siapa yang suka kayak aku kasih air putih pakai es batu sumpah ini bener-bener pedes ketenggorokan tuh sakit banget gak sakit sih apa sih kayak panas gitu loh ini lebih pedes dari samyang plus bon cabe level 30 menurut aku salah sendiri ya ngasih cabe banyak banget sumpah aku masih panas banget bener dalam bibir aku nih sempat mingkem pedes yang terus tapi gak pernah kapok anaknya sumpah kalo kalian penasaran kalian coba di rumah bumbu-bumbunya tadi nanti aku kasih tau di akhir tapi kalo misalkan kalian gak suka pedes jangan dicoba ini tuh pedes banget aku gak bohong dah dulu video kaku kali ini jangan lupa untuk like this video and subscribe ya sekarang juga aku tungguin hitungan tiga detik satu dua tiga udah makasih ya see you in my next video dadah aku mau bikin kue tiaw geprek nah ini bahan-bahannya ada kue tiaw bakso sama cabe kayaknya 50 biji lebih deh terus sama ini makasih mau ngulep bahan-bahannya dulu nih ya tiawnya udah jadi udah aku adik aku gak bisa ngasih tadi ngerekam lagi air sisa tuh aku sengaja gak pakai setup karena dia lebih terasa pedesnya dan aku emang gak terlalu dipakai setup sih kalau kalian mau pakai boleh banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati